Muhammad Ismail Nugraha, bayi berusia 3 bulan yang dibunuh ibu kandungnya sendiri dimakamkan keluarga selasa petang. Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh sang ibu karena hingga kini pelaku masih bungkam. Selasa petang, jenazah bayi berusia 3 bulan yang menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri tiba di kampung halamanya. Ayah korban sekaligus suami dari pelaku berkali-kali tidak sadarkan diri. Ia nampak terpukul atas kejadian yang menimpa anaknya. Usai disolatkan, jenazah kemudian dibawa ke tempat pemakaman umum yang berjarak tidak jauh dari rumah korban. Ratusan warga beserta apart kepolisian dari Polsek, Karang, Pawitan, Camat, dan aparat desa setempat ikut menyaksikan proses pemakaman. Keluarga korban merasa syok dan masih tidak percaya jika almarhum akan meninggal di tangan ibunya sendiri. Tidak ada alhamdulillah sama sekali, biasa-biasa saja. Malahkan sewaktu dia pindah ke warga desa Sinangpele itu selama 3 tahun itu belum pernah ada kekecewaan di keluarga, di tetangga, tidak ada alhamdulillah. Itu mungkin juga secara tiba-tiba mungkin bisa terjadi begitu. Sebelumnya warga di kampung patrol kecamatan Karang, Pawitan, Kebupaten Garut pada Senin malam kemarin dikagetkan dengan meninggalnya bayi berusia 3 bulan yang diduga dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Malam itu juga pelaku yang merupakan ibu kandung korban langsung menyerahkan diri ke Mepolsek, Karang, Pawitan, dan mengakui semua perbuatannya. Selasa pagi sang ibu ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi tersangka mengaku jika pembunuhan terhadap anaknya sudah direncanakan sehari sebelum kejadian. Namun polisi masih kesulitan mengungkap motif pembunuhan karena pelaku masih bungkam saat ditanya alasan membunuh anaknya. Dua psikolog dilibatkan guna memeriksa kejiwaan pelaku. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.